Terima kasih. Terima kasih. Sesuai janjinya, saya serahkan lontar ini kepadamu. Tolong, 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 Cepat! Ayo cepat! Tanpa ada perintah dari Maharaja pun, aku sudah pasti akan memberikannya kepadamu. Apalagi kamu telah menawang putriku yang hampir tewas oleh rubur hisap. Jadi, apapun yang kamu minta, aku sudah pasti akan memberikannya. Lahari itu mengalir kembali. Kita harus mencari cara lain untuk menghentikan. Laila, kamu bisa mendengarku. Kanda, kasihan sekali Lailan. Dia semakin tidak terurus. Kasian sekali dia. Paman Pandega, apa ada cara lain untuk menahan dia selain cara ini? Ampun, Gusti Permaisuri. Ya, memang tidak ada cara lain. Tapi penjara ini sudah dilindungi ajian dari yang ngungkuk. Dan tidak akan bisa ditembus oleh Lailan. Lailan! Lailan?! Kawaan! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Paman, aku dengar, ada seorang tabib dari Padukuhandi yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Tolong temui dia. Aku harap dia juga bisa menyembuhkan Laila. Aku tidak bisa melihat kondisinya seperti ini. Sindukogus Prabowo. Terimalah persembahan kami ini. Dua orang tawanan ini pengembira atas kekalahan peperangan kita. Bawa mereka ke belakang. Apa yang akan kalian lakukan pada kami? Apa kalian akan memakan kami? Kami bukan supu makan dari manusia. Akan tetapi, Hewan kesayanganku akan merasakan daging kalian semua. Hewan kesayang! Hewan kesayanganku apa yang bisa memakan kami? Paling hanya kucing atau kucing? Hewan kesayanganku lebih manis daripada kucing. Tapi sabar, kalian pasti akan bertemu. Gila. Sebenarnya hewan apa itu? Cepat! Bawa dia! Perang suku di seluruh pulau ini terjadi karena peruntan dalaman. Bahkan semua suku lebih baik mati daripada menjadi suku yang terkalahkan dan kehilangan tanah. Hanya dengan rebutan tanah kenapa harus diselesaikan dengan perang. Ini sudah menjadi sebuah tradisi di sini Mada sebab suku yang kalah akan menjadi suku yang terhina. Dia akan menjadi budak untuk turun temulu. Semua orang tak akan bisa menjadi seperti itu dan tak mau. Lebih baik mereka mengangkat tombak lalu berperang. Aku punya rencana untuk mempertemukan suku dalam sidang perdamaian. Sidang perdamaian. Itu sulit sekali dan itu dia akan berhasil Mada. Tidak empu. Aku yakin rencana ini pasti akan berhasil karena semua orang lebih mencintai perdamaian. Tapi perdamaian di pulau ini itu tidak biasa Mada. Dan itu tidak pernah terjadi di sini. Percayalah dengan saya Empu. Saya punya rencana yang pasti bisa diterima oleh suku-suku. Jadi perdamaian antar suku bisa diciptakan di sini. Terima kasih. Jangan masukkan kami ke sana. Kami bisa jauh lebih berguna. Daripada hanya menjadi makanan komodo Kami bisa membantu suku ini Tapi Lepaskan kami Kalian hanya orang asing Bisa apa kalian? Kami akan membantu Untuk menaklukan suku-suku lainnya di pulau ini Aku tidak percaya Kami ini adalah pendekersak Kami tidak akan bisa ditangkap Kecuali Hanya dengan cara licik Dan pengecut seperti ini Jangan menuduh suku kami Dan jangan sekali-kali meremehkan suku kami Kalian yang pengecut Kalau memang kau pengecut Beri kami kesimpatan Untuk menentingan kebatan kami Aku akan memerintahkan anakku Yang masih kecil ini Untuk mengalahkan Juang-pejuang terbaik Ke arah Kamu beranikan menghadapi mereka Bopo yakin kamu bisa menghabisi mereka? Mereka ini hanya orang-orang bodoh Aku sangat berani, Bopo Baiklah Kalian akan aku kasih kesempatan Dengan satu saran Anak kecil ini Harus bertanding dengan orang-orang andalanku Kalau menang, kalian bebas Tapi kalau kalah, kalian binasa Baiklah, aku setuju Ayo kita Habisi mereka Buktikanlah Kalau kita memang pendekar sakti Gunakan senjata Aku tidak membutuhkan senjata Hei, bocah sombong Hati-hati dengan kesifatmu Aku akan mengerakakan diri kamu sendiri Aku akan bertarung Dengan tanganku Hei Tolongan mulai Berikan 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 Terima kasih telah menonton! Tidak disangka, buca itu hebat sekali! Kepala, su! Baru menghadapi pusat, orang-orangmu sudah kek, apalagi menghadapi bobok, orang-orangmu pasti akan mati! Baiklah, buca perkasa. Kamu sudah menang. Kalian berdua aku bebaskan. Tapi kalian harus berjanji untuk membantu kami berperang melawan suku-suku lain di pulau ini. Terima kasih telah menonton! Aduh, aduh, aduh! Tolong! 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 Kakak, apakah kamu yakin raga kasar patiraga ada di hutan ini? Tidak ada salahnya kita mencoba, Dimas. Lagipula kita perlu menemukan jasad kasar dari patiraga untuk menyembuhkan layelah dan juga membebaskan pangeran gerba pati. Iya, Kakak. Tapi kita harus hati-hati. Hutan ini terkenal dengan makhluk-makhluk aneh yang siap memangsa manusia. Ayo, Dimas. Bertahan, Dimas. Tidak ada salahnya kita? Tidak ada salahnya kita harus mengalahkan gondor ini. Sampai jumpa. Kita harus lepas dari ini. Matanya. Kita harus terang matanya. Sampai jumpa. 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 Sekarang Kisanak berada di rumahku, aku menemukan Kisanak di sudut tutan sana dalam badan pingsan. Iya, aku tadi dipatuk ular. Untung saja racunnya belum menyempar. Terima kasih Kisanak telah menolongku. Sebenarnya siapa Kisanak ini? Dan ada tujuan apa datang ke daerah ini? Aku adalah Pandega. Aku datang kemari. Diotus oleh Gusti Prabu Kartrajasa. Untuk mencari Kisanak. Apakah Kisanak tahu? Dimana aku bisa menemui Kisanak? Gusti Prabu. Kebetulan, hamba sendiri Kisanak. Ada apa sampai Gusti Prabu mencari hamba? Syukurlah. Gusti Prabu Kartrajasa ingin minta bantuan di Delingo. Untuk menyembuhkan seorang wanita yang dirasuki Sukma Jahat. Baiklah. Hamba akan berusaha. Tapi hamba tidak janji bisa menyembuhkannya. Tidak apa-apa Kis. Yang penting kita sudah berusaha. Kenis. Jatina Awang. Ayo kita latihan. Jatina Awang. Jatina Awang. Apa yang terjadi denganku? Kenapa aku jadi ini menginginkan Jatina Awang? Padahal aku baru mengenalnya. Guru. Itu orang yang membantu membewaskan Shaolin. Ayo kita serang dia. Tidak. Tidak. Mau apa kalian? Kenapa kalian menghadangku? Aku tidak punya urusan dengan kalian. Kau jelas berurusan dengan kami. Karena kau telah membebaskan tawanan kami. Shaolin. Yah. Surat dia. Yah. Gendis. Ada apa Jatina Awang? Entahlah. Tiba-tiba aku merasakan terjadi sesuatu pada Gendis. Jatina Awang! Jatina Awang! Mereka membawa Gendis. Apa yang mereka inginkan? Jelas. Mereka menginginkan Gendis. Mereka menginginkan Gendis. Karena Gendis sudah menguasai ilmu kitab sakti yang aku titipkan padamu. Mereka memang licik. Ayo kita kejar mereka. TaraM. Tua latihan. Tual Dennis. T Bitika ini keju. Kau cingin. Saya ditumpai Kambi Takazkah dari thrive. Terum quio dia kekin. agi. Aaaah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan sampai memakan korban nyawa Karena di pulau ini Kalian masih bersaudara Kalian masih mempunyai nenek moyang yang sama Lalu perang apa yang kamu maksud Mada? Perang Pasola Perang tanding dengan tombak Tapi tombak yang sudah tumpul Peraturannya Musuh yang sudah jatuh Tidak boleh diserang lagi Dan yang menang Berhak memiliki wilayah yang diperebutkan Dengan perang Pasola ini Baik Kami setuju Kami setuju dengan perang Pasola Ya Kami juga setuju dengan perang Pasola Hidup perang Pasola Hidup perang Pasola Bopo Lihat Itu Mada Kita lihat Apakah dia mendapatkan lontar yang lain Tapi sebelum itu Kita harus kacaukan perang ini Bopo tidak suka melihat Mada disanjung oleh orang suku itu Ya Bopo Tapi bagaimana caranya Bopo? Sudah saja Kita buat perang Pasola ini Kembali menjadi perang pertumpahan darah Ya Bopo Rencana Bopo sangat bagus Aku setuju Bopo Aku lega sekali Perang Pasola ini Bisa berjalan dengan lancar Sesuai harapan kita Benar sekali Kita semuanya sepakat Bahwa tak ada lagi perang Sumpah antara kiri Untuk selama-lama Aku setuju Terima kasih telah menonton Ada yang terluka Ada yang terluka Hentikan Tahan amarah kalian Hentikan Hentikan peperangan ini Kenapa bisa ada korban? Siapa yang telah berbuat curang? Mereka pengkhianat Cukup mereka pengkhianat Ayo kita serang mereka Ayo Mereka bukan anggota suku kalian Mereka adalah musuh kerajaan macam pang Jadi Kedua suku Tidak boleh saling menyalahkan Kalian semuanya jangan sampai terhasut Mereka berdua Telah mengotori suku kita Benar Mereka berdua Harus juga mati Hati-hati dengan mereka 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 losakti Dan tidak mudah di kalahkan Meringkus mereka Biar jadi urusanku Mereka memang sepantasnya dihukum Karena kejahatan mereka Berhasil Paman Aku harus memastikan batu itu tidak bergeser dari tempatnya Kau sang gajah mada Kusataku Kusataku Kau sang gajah mada Kusataku Hati-hati dengan mereka Mereka losakti Dan tidak mudah di kalahkan Meringkus mereka Biar jadi urusanku Mereka memang sepantasnya dihukum Karena kejahatan mereka Kau sang gajah 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 Ayo, Gail. Kita serang dia sama-sama. Hidup pada! Bagaimana ini? Apakah Kakang Nambi tidak berhasil membuat parit itu? Puntin dalam sewa, Gusti. Panglima Nambi berhasil membuat parit itu. Tetapi, lahar itu semakin lama semakin banyak. Dan parit itu tidak bisa menampung lahar. Sekarang, di mana Kakang Nambi? Ampun, Gusti. Sekarang Panglima Nambi sedang berusaha menghentikan aliran lahar ini dengan naik ke kakek gunung. Semoga mereka bisa menutup sumber lahar ini. Karena aku tidak bisa menghalangi lahar ini dengan dinding tak kasat mata. Karena lahar ini bukanlah manusia. Cepatlah yang bungkuk. Kami sudah tidak bisa menahan lahar ini terlalu lama. Kita harus menjumpat lubang itu. Kita pergunaan batu itu untuk menjumpat. Baik, Pak. Sekarang, hantar lagu. Berhasil, Pak Man. Aku harus memastikan batu itu tidak bergeser dari tempatnya. Al Jangan. Berhasil, Pak Man. Terima kasih telah menonton. 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 Melontak, siasat apalagi yang akan mereka lakukan setelah ini. Lepaskan aku! Lepaskan! Genis, kami akan melepaskan kamu jika kamu mengikuti permintaan kami. Apa mau kalian? Kitab sakti yang ada di tangan Jatinawang. Tidak! Terserah, jika kau menolak kami akan membakar rumah kamu. Dan kamu tahu, di dalam sana ada keluargamu yang kamu sayangin. Pikirkan baik-baik permintaan kami, Genis. Tolong! 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 Cepat sekali perginya mereka. Mereka adalah pendekar-pendekar yang terdidik dari mongol. Kesaktian mereka sangat tinggi. Dan mereka sangat menguasai medan hutan ini. Karena disinilah kami bergerilya. Sebenarnya, apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan kematian para Manggala Majapahit. Gusti Nambi. Gusti Ranggalawih. Gusti Anabrang. Dan Gusti Lembusuara. Kenapa mereka menginginkan kematian para Manggala Majapahit? Untuk menebus rasa sakit hati Kaisar Muntur. Karena pasukan mereka diinjak-injak harga dirinya oleh Prabu Kertanegana. Raja Singasari. Dan kitab sakti itu berisi ilmu yang mereka percaya dapat menandingi kesaktian para Manggala Majapahit. Jati Nawang. Tolong. Teris. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padamu? Aku berhasil kabur dari mereka. Mereka membakar rumahku. Dan membiarkan keluarga yang aku sayangi hangus terbakar. Sungguh keji mereka. Jati Nawang. Lebih baik kita membawa gendis ke rumah kina Lantaka. Iya. Ayo. Terima kasih. Apakah kamu akan menyeberang ke sana, Mada? Apakah tidak ada sama sekali perahu? Yang bisa aku pakai untuk menyeberangi lau? Sebenarnya ada, Mada. Sebuah perahu yang sering aku pakai untuk melintasi pulau Jawa. Tapi perahu itu sekarang sudah hancur. Akibat perang suku. Tetapi... Sebenarnya aku masih punya saban kecil. Tapi aku takut. Karena ombak itu begitu besar. Baiklah kalau begitu. Daripada tidak ada pilihan lain. Aku memilih sampan kecil itu. Secepatnya. Aku harus mengumpulkan lontar yang lain. Ya sudah kalau tidak. Aku akan membangkitkan warga kutama, Mada. Terima kasih. Sama-sama, Mada. Kita harus lakukan sesuatu. Agar Mada tidak akan pernah sampai ke pulau berikutnya. Ya, Buk. Justru kita harus terlebih dahulu. Sampai ke pulau berikutnya. Aku punya kabar baik untuk kalian. Di sebelah barat pulau ini ada suku yang sangat besar. Dan mereka punya perahu yang cukup besar pula. Itu bagus. Kita bisa gunakan perahu itu. Karena pulau itu sangat jauh. Raghile tidak akan kuat untuk membawa kita menyeberangi pulau itu. Aku setuju. Setelah kita mengerjainya. Kita langsung mendatang suku di pulau itu. Sudah mudah, Mada. Lahar itu tidak mencapai kehidupan. Ya, mudah-mudahan saja, Paman. Tapi apabila lahar itu sudah menghacurkan kahuripan. Aku tidak akan pernah memaafkan perbuatan patiraga. Sepertinya ada yang menyebut nama aku. Kalian tidak usah kaget. Yang perlu kalian khawatirkan adalah nyawa kalian. Karena aku paling tidak suka dengan orang yang merusak rencanaku. Jangan banyak ngomong, patiraga. Aku akan membalaskan semua. Bendam orang-orang maja pahit. Yang sudah menjadi korbanmu. Kalian berdua bukan tandinganku. Aku mengkhawatirkan kondisiku. Kita tidak punya pilihan lain. Chloe, serang mereka. Wakey. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai disitu saja kemampuanmu ngumpuk. Cepat pergi di Mas Nabi. Biar aku yang menghadapi Pati Raga. Tidak apa-apa. Aku tidak akan pernah meninggalkan Papa. Hanuraga. Sepertinya hari ini adalah hari terakhirmu hidup di dunia ini. Sebentar lagi. Kita bisa mengalahkan wungkuk Hanuraga. Pakman! 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 Kalian tidak akan pernah bisa menang melawan aku. Kau sang gajah mada, ku satu kau! Kau sang gajah mada, ku satu kau! Bagaimana sekarang? Bagaimana keadaannya? Sudah bisa diatasi. Terima kasih, Kinalan Taka. Sekarang badanku sudah lebih baik. Tinggallah pada epokan yang sementara waktu, sampai kondisi benar-benar pulih. Iya. Ceng Hwa dan anak buahnya pasti masih akan mengejarmu. Kitab itu tidak bisa dimusnahkan sampai ada orang betul-betul yang menguasai kitab itu. Terutama jurus pengungkasnya. Tapi guru, aku dan Gendis kemarin sudah menguasainya. Kalian belum saling mencintai. Jadi harus yang saling mencintai, baru bisa menguasai jurus itu? Iya. Aku harus menguasai jurus itu. Selain aku memang mencintai Jatinawang, aku tidak mau keluargaku menjadi orang jengguan dan anak buahnya. Kita harus berterima kasih dengan Kakang Nambi. Karena sudah membantu untuk menghentikan aliran lahar itu. Kalau bukan mereka, pasti kehuripan akan hancur. Ampun Gusti Ratu. Memang sudah kewajiban Majapahit untuk membantu kita. Benar. Karena itu juga, kita harus taat kepada Majapahit. Lagi-lagi digagak. Harus bagaimana lagi untuk menggulingkan Majapahit? Mohon ampun Gusti Ratu. Kalau kami datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kakang Nambi, kenapa dengan Eyang Bungkuk? Paman terkena keris condong campur yang dipegang oleh Pati Raga. Ayo cepat. Bawa Eyang Bungkuk ke dalam. Aku ke dalam sewa itu diratu. Baik. Ini adalah kesempatan untuk menyingkirkan Eyang Bungkuk. Gagal lagi rencanaku. Maaf, Kipat Diraga. Lebih baik kita mencari cara yang lain untuk menundukkan kahuripan. Apa rencanamu? Aku belum punya rencana, Kip. Jangan banyak bicara kalau belum punya rencana. Aku paling tidak suka. Mau apa kalian? Sepertinya Raga yang merasuk ke dalam sukma perempuan ini sudah sangat kuat. Sudah berapa lama kejadian ini? Dia sudah lebih satu bulan, Ki. Seperti ini. Kita harus berusaha kuat untuk menyembuhkan perempuan ini. Karena semakin sukma itu merasuk ke dalam perempuan itu, akan semakin menyatu dengan tubuh perempuan itu. Apa dia masih bisa disembuhkan, Ki? Aku akan berusaha. Mau apa kalian? Puas sekali. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Aku memn Toby danAlrightai. Aku tahu akan ramairik. Aku tahu akan lakukan hilang dimahamin. Aku tahu akan berribas mereka untuk mempunyainya. Aku untuk mempunyain NSI sudah sudah bertajar. Aku tahu itu sudah tidak akan merasukt squatlah. Aku tahu ini semua, kini saja sampai ma Aku tahu outright bergapa namun sendains waits ber 오�ulin. Aku sudah saja impossible berpunyainya. Kalian tidak akan pernah bisa menang melawan aku Tidak apa-apa, Ki Ki Delingo Siapa ini? Aku tidak kenal Sepertinya Ki Delingo juga kerasukan Ki, Ki Akan Akan Bikir Mana kataan ajasa? Keluar! Aku akan bikin perhitungan sekarang juga Aku tidak akan keluar dari tubuh ini sebelum kita bikin perhitungan Aks Akan Jangan Biarkan saja Maafkan aku, aku telah bikin repot kalian semua Karena Sukma yang berada di Nimas Mangrani sangat berat Dan Sukma itu sekarang berada dalam tubuhku juga Mampu, Gusti Nimas Mangrani telah terlepas dari penjara Tidak 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 Aku dan kalian menangkap Laila Tidak 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 Apa yang harus aku lakukan untuk membebaskan kankan masker beban? Hei anak kecil, mau kemana kamu? Mau apa kalian? Yang jelas, kami tidak akan main dengan kamu! Hahaha, sepertinya dia anak orang kaya! Lihat bajunya! Hei anak kecil, berikan uang kamu! Enak saja kalian meminta! Jika kalian mau uang, kalian harus bekerja! Berani juga kamu anak kecil! Kalau kamu ingin tahu, pekerjaan kami adalah merampok! Kalian tahu, banyak orang yang dirugikan dengan pekerjaan kalian! Lebih baik, kalian beralih ke pekerjaan yang lain! Ayo kita tangkap dia! Ayo! Ayo! Aku adalah adil adik Dewan! Anak Prabu Kerta Rajasa! Lebih baik, kalian menjadi petani! Atau aku akan membawa kalian ke penjara! Berarti? Baik, anak! Baik! 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 Yang Maha Kuasa! Lindungi aku dalam perjalanan ini! Semoga, dengan sampan yang kecil ini, aku bisa sampai ke pulau yang jauh! Dan di alamat cangahan kembali! Apa yang terjadi? Kenapa sampan ini bergoyang-goyang? Padahal, ombaknya sangat tenang! Kenapa matang kira-kira? Kamu akan melalui musimu ya. Kamu akan melalui musimu ya. Ucapkan semangat tinggal padamu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!